oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pagi hari ini cuaca berkabut ya teman-teman hari ini hari minggu tanggal 11 September 2022 dari semalam cuaca udah hujan deras nah di pagi hari ini jam 6 pagi jarak pandang mungkin cuman 50 meter semua berkabut ya teman-teman gunung-gunung pun enggak terlihat oke teman-teman hari ini sebetulnya saya mau buatkan video video mengenai AMO AK100 kemarin untuk reviewnya katanya kurang jelas ya banyak yang komplain ya karena jarak kamera terlalu jauh jadi untuk pembuatan video ini terlalu serang teman-teman untuk shooting dan lain sebagainya itu saya lakukan sendiri ya teman-teman jadi memang mungkin ya agak-agak kurang maksimal ya gitu harap dimaklumlah ya teman-teman tapi untuk insight dari teman-teman untuk perbaikan sisya saya terima dengan baik lah gitu ya termasuk untuk berat juga ya banyak yang nanya beratnya berapa sih bang buat AMO AK100 ini nah supaya saya enggak jawab lagi satu persatu ya jadi teman-teman bisa langsung cek di video ini ini kita buatnya di luar jadi untuk suara-suara yang masuk mungkin akan bermacam-macam untuk audio tapi enggak apa-apa ya teman-teman ya nah ini dia mungkin untuk tampilan sih sebetulnya ada perbedaan ya teman-teman dari bentuk prototipe yang kita posting di awal ya banyak yang nanya juga kan ya mengenai perbedaannya kok yang ini begini yang ini begitu nah ini yang kita posting pertama kali itu yang ini sebetulnya prototipe dari kurang lebih sama cuma kita ada beberapa perbaikan sih sebetulnya teman-teman misal untuk power yang pertama itu enggak ada power kayak gini polos kita tambahin power setelan powernya di luar untuk laras kurang lebih sama sih yang lain ya memang untuk beberapa part juga kita ada perbaikan yang yang terbaru ini gitu teman-teman oke teman-teman untuk spesifikasi dari setelah penama akas raps ini mungkin sudah sering saya bahas untuk bahan yang kita gunakan ini saya ulas lagi mungkin ya nah ini saya tampilkan kembali secara dekat ya teman-teman untuk bahan yang kita gunakan untuk chamber kita pakai Duralium seri 7 digadang-gadang sebagai bahan terbaik tapi mungkin ya itu tergantung kembali lagi ya ke teman-teman sebetulnya untuk penggunaan chamber sendiri bisa menggunakan berbagai jenis ya ada Duralium seri 5 seri 6 tapi kebanyakan mungkin untuk penggunaan saat ini sih pengetahuan saya kebanyakan menggunakan seri 6 dan seri 7 sebetulnya perbedaannya hanya di tingkat kekerasan dari bahannya sendiri juga dari proses kewarnaan ya teman-teman jadi kalau Duralium seri 6 tuh dia lebih muncul lah warnanya gitu total panjang sekitar 72 cm kalau dilipat dilipat ini kita pinggirkan dulu ini kita pinggirkan dulu ini kita pinggirkan dulu jadi kalau yang itu tidak dikeluarkan lagi ya teman-teman kita beratnya sendiri kita ukur saya sudah siapkan timbangan timbangan ini biasa dipergunakan untuk menimbang telur menimbang telur kita zeroing dulu ada ada tombolnya zero ya set sudah 0 beratnya adalah 3 kilo teman-teman teman-teman tanpa tele hanya unit saja saya ulangi lagi 3 kilo ya teman-teman kalau sama tele ya mungkin ditambah-tambah sedikit ya karena akan tergantung bobot tele-nya masing-masing panjang panjang larasnya sendiri sudah sering kita bahas sekitar 38 cm jadi pengukuran laras itu sampai ujung ya teman-teman jadi bukan sampai sini doang banyak yang nanya mas ini kok cuma 31 cm jadi pengukuran laras itu sampai sini sekitar 38 cm di ujung seperti biasa ada derat untuk peredam ya ini tidak surrounded barrel ya teman-teman jadi banyak nanya bang itu surrounded barrel enggak enggak ya sobat bedilers kita pernah coba menggunakan sistem surrounded barrel cuman ya suara tetap masih nyaring nanti teman-teman takutnya jadi komplain juga ini kok serondot barrel tapi kok suaranya masih tetap nyaring kita udah menggunakan berbagai metode cuman masih memang masih belum bisa meredam suara dari senapan terse ini sendiri ya teman-teman jadi tetap nyaring pada saat ditembakan gitu makanya kita enggak berani mengeluarkan untuk yang serondot barrel kalau ya mungkin takutnya nanti teman-teman menyangka senapatnya penipuan mungkin kalau kita paksakan nah larasnya seperti ini teman-teman kita pakenya laras lokal tapi untuk akurasi terjamin lain ya gitu untuk serobongnya sendiri kita pakenya OD25 tabungnya 300cc gitu teman-teman jadi ini untuk larasnya laras lokal dikerjakan satu pengrajin di daerah sekeruh ya teman-teman misalnya untuk akurasi mantap nah ini untuk peredam ya jadi tidak serondot barrel kalau misalnya tetap ada serondot barrel tapi masih menggunakan peredam ya itu kan tanda-tanya ya serondot barrel tapi tetap menggunakan peredam gitu ya teman-teman untuk di sebelah bawah ada hand grip segitiga lalu ada rel ya untuk dudukan di pot dan lain sebagainya lalu di sebelah atas juga sama untuk barrel tekat ininya ukuran 22 atau 21 lah ada yang bilang 21 ada yang bilang 22 lalu cancel kokang sistem lipat trigger mat pengisian ini coupler manometer sebelah bawah magazine single shoot sebelah sini lalu kokang sebelah kanan untuk tulisan hunter killer peternya sebelah sini ya pengertian juga secara CNC ya teman-teman tepi pemarnaannya juga khusus seperti ini disini untuk chamber chamber dengan rata-rata ya itu sama dengan tulisannya itu warnanya sama dengan chamber lah gitu ini setelan power di luar popor menggunakan piper bisa di adjustment sesuaikan dengan kenyamanan bahu teman-teman semua yang grip karet lalu popor system lipat seperti ini ya itu oke teman-teman untuk magazine boleh disesuaikan oleh teman-teman katanya mau yang berapa ya sistemnya meradar ya teman-teman untuk magazine ini sendiri teman-teman bisa mendapatkan magazine amokas 100 dimana saja sudah didapat lah ya kalau misalkan untuk magazine sistem radar ini ya oke untuk teman-teman mungkin yang ingin merubah laras menjadi lebih panjang silakan ya itu sesuai dengan selera masing-masing cuman untuk standar produk dari kita yang kita keluarkan yaitu larasnya seperti ini teman-teman kalau mungkin teman-teman mas saya anaknya pakai yang 65 cm ya itu monggo aja ya disesuaikan oke begitu mungkin teman-teman untuk ulasan singkat lagi lagi-lagi saya review ya untuk perjelas saya seri kasih juga ke teman-teman oke untuk video kita hari ini cukup sekian sampai berjumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like komen yang positif kalau berminat silakan langsung WA ke nomor whatsapp yang terkena oke sampai berjumpa di video selanjutnya wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras